Bacang Village Bacang Village Pencelupannya seperti ini Nah ini bagian quality control Dimana ibu ini mengikis bagian sendok-sendok yang tidak mulus Dan dilobangi Jadi ingat waktu makan di Hilton Itu satu prawn satu spoon Nah ini salah satu hasil Yang bisa dicontoh sama Pengrajin kecil kita di Indonesia Nah ini salah satu teknik cara mereka memberikan warna Begitu luasnya tangannya dia Karena sudah ribuan Betul-betul ribuan yang dia bikin Pencampuran warnanya juga tidak terlalu Banyak ragam Hanya beberapa warna Sincao Nah ini hasilnya Sengaja saya berkunjung di daerah Bacang Karena saya sekarang balik lagi Menukungi hubiku yang sudah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu terbenam Karena anakku lahir yang ketiga Sehingga waktunya default to my son Sekarang ini inspirasinya Lihat Begitu luasnya Lihat Kiat-kiatnya dia Dia bilang katanya gak usah takut Di apply aja Ini penanya Ini kelihatan seperti pena Sebetulnya ini kuas halus Seperti bulu-bulu Mungkin bulu ayam kali ya Halus banget Ini biasanya kalau kita waktu itu tinggal di Cina Ini kuasnya untuk nulis Tulis-tulisan bahasa Cina Cantik kan? Tuh Keren banget Nah saya sih sebenarnya ngawarin diri Untuk jadi volunteernya Tapi belum ketemu bosnya nih Jadi mereka kerjasama Kerja barang begini Dari sebelah kanan Oh Dari sebelah kiri Ke kanan Karena yang dari kiri itu Bisa dilihat Yang dari kiri ini kosong Petanya Dari kirinya Nanti yang di kanan itu Mengisi Mengisi yang kekosongan daun itu Dari sini Baru dia apply Kasih yang warna abu-abu Dan merah Nah dia sudah ngerjain yang merah nih Kayaknya kemarin nih Sekarang dia apply yang Abu-abu Oh ya kerjasama ya Ya jadi ini Bagus banget Satu orang punya skill sendiri Nah jadi produksi Nah jadi produksi gak akan stop Kalau ada seseorang yang Tidak datang kerja Ini salah satu halogen Untuk pembakaran Lihat segini banyaknya Dan barang-barang ini masuk ke hotel Surprise nih Kalau harganya sendiri ini Dolar ya Aduh saya tadi terkejut-kejut 18 dong Pengen borong Gak taunya dolar Cuma tatakan panci Oke Pembakarannya Ada di sebelah sana Nah ini Orang yang Bebersihkan alat-alat Setelah dipakai Pencampuran warnanya Mereka pakenya pastel Karena ini Ceramiknya Tidak putih Tidak juga brown Buat teman-teman Yang unjungi Hanoi Jangan hanya Di pusat kota Tapi berkunjunglah Ke daerah Village Bacang Nah ini salah satu contoh Berbeda Kalau yang ini Mengkilat Karena dia laminate lagi Nah ini belum dilaminate Masih doff Gitu Nah ini Mereka bikin Miniatur Dulu Zaman dulu Pembakarannya Daerah begini Seperti ini Kayaknya di planet sama Ya Ada yang kenal gak ini Kayaknya Osama ya Obama Osama atau Obama Di place 7 Ternyata Ibu Betty cukup pintar Menjawab Oke Cảm ơn Cảm ơn Bye Bye Cảm ơn Cảm ơn Terima kasih. Terima kasih.